Hai perhari 400 ya Hai memang berdampak sekali iya betul biar-biar puas kan sempat kopi yang bukan-bukan obi aja kan Iya kalau kalau direk obi kayaknya terlalu singkat waktunya sebelumnya banyak-banyak yang tersisa makanya mampir-mampir Oh perhari 400 Hai memang berdampak sekali mengkonsepnya begini ya kebun total dengan kopi-kopi bisa melihat luarnya biar kayak di alam Hai pokoknya kita jelaskan semua prosesnya itu kopi apa aja yang disini tadi ya campur ya Arabika disini sama sampel ya Pak Oh sampel aja karena kopi kan enggak bagus jemuhnya tidak terang lebih tinggi Iya kita punya kebun di Pupuan di Pupuan Hai kalau kita buka tempat seperti ini di Pupuan terlalu jauh Pak terlalu jauh ya untuk ngopi iya perlu waktu dua tiga jam kan kejauhan kalau ini kan akses ubat ya akses rame yang unik dari kopi luwak yang ditawarkan apa kalau disini kalau sebenarnya kan rasa tidak jauh beda kan begitu saya tanya ke beberapa pemilik kopi sebelumnya jauh beda hanya ada sensasi dan ada keunikan khusus begitu tapi kalau yang disini bisa ngomong-ngomong sangat beda kalau balik kopi ini aja aja itu Hai dan dan lebih banyak air rasanya kalau kopi luwaknya pait lebih lembut fermentasi alamnya itu ya fermentasi dari dari perutnya luar ya itu yang bikin beda dan KPI ini lebih rendah ini lebih rendah ya makanya kalau punya meh masih bisa masih bisa luar ya di kebun ada berapa hektar sana kita punya coba tiga aja tapi kan masyarakat lokal juga punya yang banyak kita yang 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 mentrop gilinya kopinya untuk luwak juga gitu kita yang drop semuanya mereka punya kopi luwak kita yang proses kita beli mentahnya Hai banyak nampak seperti ini tapi setiap tempat punya tes yang beda-beda beda-beda ya ya kalau yang nagari ini ya ini apa yang ditonjolkan kita kita bisa berani membandingkan balik kopi dengan luwak itu makanya kita bisa setiap tamu yang beli kopi luwak tapi kasih free balik kopinya biar mereka bisa membedakan rasanya langsung ya 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 jadi kayak gini tahu ada yang bisa dibedakan ya beda-beda Hai terus nih sekarang kan belum tahu sampai kapan pandeminya kakalinya gimana ini Aduh habis akal nih habis akal dari dari eh sebelum pandemi kita masih bisa berpahan setelah setahun udah mulai dah dah kuyang ya setahun pertama itu masuk tahun kedua ini ya darah mulai dah kita jualan artinya apa kita punya itu jual hahaha ini dulu kiosk-kiosk gitu ya tapi sekarang dulu sini barunya karena sudah tidak terawat jadi kita pindah ke depan oh harusnya mau direnovasi ini ya Iya Iya dulu saya punya staf disini sampai 40 orang Pak dari 40 ya iya di sini luas sih karena kita menjual service kita disini iya betul dari tamu baru masuk kita kita udah punya, ada staff yang ngendel, ngajak Muka Filih, peramarubah balinya, ada musuh kopinya, sampai di belakang sudah ada yang menyiapkan minuman, prosesnya lebih cepat, makanya itu naga banyak kita, sekali masuk bisa sampai 15-20 mobil, makanya kita butuh naga lebih banyak ya ini. Sekarang kasihan juga mereka, nggak ada kerjaan, orang kuliah pun saya ajak di sini, karena mereka kuliah sore, pagi kita suruh kerja lebih awal, mereka yang lebih awal datangnya, jam 4 pulang, adanya yang siang over kampus terdekat mana sini? di pasar sih, penantihan tadi, di pasar, dekat kok, di pasar? Iya, di pasar, sekarang kebanyakan yang kuliah itu di perisota, kan dekat sekuati ada juga, di janyar, kita sudah banyak yang jadi, setelah kaya di sini membantu lulus kuliah, ada yang masih tetap di sini, ada yang mereka ingin mencoba, di wilayah depan yang baru, ada yang kerja di hotel, di belakang kan jadinya lebih senang kita ya? Iya, betul, betul. Ada beberapa yang udah ke kapal juga, ke kapal pesiar. Oh iya, kapal pesiar. Mereka belajar bahasa Inggrisnya di sini. Hmm, banyak tambang untuk ekspatriat ya? Banyak sini kan kebanyakan bule ya? Iya. Banyak bule yang masih. Mereka untuk belajar bahasa Inggris itu lebih bagus di sini ya. Satu, kita di sini nggak kayak di hotel kan? Nggak terlalu, apa namanya itu ya? Kita masih bebas sih ngobrol kayak temen lah kita ngobrol di sini. Betul, betul. Jadi mereka nyaman jadinya, belajar lebih gampang belajar. Kalau di hotel kan takut salah mereka, dia ada komplain gitu. Jadi kan hampir tidak ada komplain di sini. Ya, kita bertahan dulu sampai data ini kapan ini Omicron. Aduh. Semoga Omicron yang terakhir ini. Sebenarnya udah nggak kuat nih. Udah nggak kuat. Dengan beli siapa? Si Alip. Madeh. Madeh? Iya. Saya ada teman juga Solo di Audrey. Di? Di kotanya Audrey. Apa namanya? Dia sering ke sini. Saya kan punya pilihan juga rumah. Apa ya? Dia sering nginep di sini. Perkewa di sini. Dari Solo? Iya. Dari awal dia ke sini udah merasa nyaman. Makanya kayak saudara jadinya. Oh iya. Di sini pasti di tempat saya. Saya sempat mau buka kafe di Klaten tapi di kampung begitu. Awal pandemi sempat buka. PPKM level 4 tutup lagi. Ini mau buka lagi. Omicron lagi. Udah berhenti dulu. Tapi kecil. Memang hidden place kalau kami konsepnya. Kecil. Dan masih kopi-kopi lokal. Ini teman saya Audrey juga. Dia kepikin juga bikin luka kopi luar di sana juga. Saya cuma punya lahan 250 tapi mudap sawah dan merapi merbabu. Udah alam gini. Bagus sekali. Depannya sih tapi kalau sambil ini udah perkampungan. Untungnya depannya sawah, raya kereta api, gunung begitu. Sempat rame tapi begitu pandemi aduh kita cari aman. Di Jogja kan rame Pak. Rame. Ya masih rame. Kopi-kopi masih lumayan lah begitu. Tapi perkembangannya terlalu pesat. Ya ya ya. Karena begitu pandemi orang berlomba-lomba untuk membangun. Jadi sekarang begitu buka gitu kafe di Solo Klaten Jogja. Setiap tempat banyak. Sehingga kalau tidak punya keunikan khusus dan punya pengikut khusus berat. Terlalu berat untuk bersaing. Ya 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 ya. Makanya sekarang itu harus berusaha. Berusahakan biar kembali ke alam. Ya betul. Mimpi sebenarnya kalau punya lahan yang segede ini. Tapi apa nampungnya dekat segera. Terima kasih telah menonton!